Halo Youtube, selamat datang di Vlogomobi Nah, jalan-jalan di Bali Dengan mini roaster Terganteng di dunia Kami survei Bengkel-bengkel yang menarik Dan kami sampai ke bengkel ini WMS, dan sudah terlihat Di depan banyak G-Klas, G-Klas G-Klas PGM Dalamnya bagus lagi Joknya Recaro di retrim G-Klas G-Klas lagi Ini dia bengkelnya Bersama dengan yang punya, Cokawan Luar biasa Dia, ini kamera angle-nya yang salah ya Dia memang tinggi sih memang Tinggi sekali, heran Pas sekali dengan G-Klas sebenarnya Ini sebenarnya bengkel apa? Cokawan Ini sebenarnya nggak bengkel sih Apa ini? Lebih tempatnya garasi Garasi Karena nggak ada tulisan bengkel Nggak tulisan bengkel ya Tapi kalau saya taruh mobil di sini Betulin boleh? Bisa Oke, oke, oke Ini kelihatan banyak merci-merci Memang spesialis mercedes atau gimana? Kebetulan banyak klien kita sih Yang teman-teman kita yang punya mercedes Mempercayakan ke saya Oke Berarti bengkel mercedes terpercaya Tapi lebih ke restorasi atau perbaikan ini? Sama aja Sama aja ya Oke, karena ini terlihat Ada C-Klas W203 Ada SL Ini menarik Ini dulu Dulu saya pernah pakai Siroko Ada orang punya ini Minta tuker Saya tolak Ngeselnya sampai sekarang Bener-bener SL ini 320 Nah SL itu Dia punya atap itu Dua sebenarnya Ini yang terpasang adalah hardtopnya dia Apabila Ini hardtop bisa dicopot Copot pasang nih Kalau ini dicopot Dia punya softtopnya lagi Di dalam sini Bener kan? Bener Softtopnya lagi Dan waktu itu pernah melihat Di majalah atau dimana Itu ada glasstopnya Bener ada glasstopnya Wah gila Lihat dong Ada teleponnya Oh Oh iya Telepon Nokia Holder aslinya SL Nokianya Masih dipakai om Masih dipakai Kilometernya baru 79 ribu Ini dijual gak om? Hah? Gak om Gak dijual? Gak om Mobil warisan Gak enak kalau dijual Ini juga ada TJ Jeep TJ Jeep TJ itu Harganya agak jauh lebih mahal Dibanding dengan YJ Bahkan Jeep TJ ini harganya Sudah melebihi Jeep JK Kenapa? Itu kira-kira kenapa om? Ya kalau di Indonesia Mungkin karena Populasinya sedikit ya Langka ya Nah terus kemudian Di sebelahnya Dan disini Ada Dua ekor kebuk Ya Kami suka kebuk Eh punya kebuk juga Ada kebuk juga Ini 108 semua gak ada 109 ya Ini 109 Ini long wheelbase ini Iya Wah Oke kita lihat Ini kalau dilihat Interiornya Bedanya Long wheelbase sama short wheelbase Itu sebenarnya gak Gak beda jauh-jauh amat Pintunya Pintu belakang aja Sedikit agak panjang Wheelbacenya lebih panjang Untuk Near room Orang belakang Dan ini ada versi yang lebih merah lagi Gak tau ini mungkin dicopot Atau Emang gak pake Itu ada dividernya Ya Gak Emang gak ada Gak ada Beda kurang lebih 15 cm Di pintu belakang 15 cm Banyak juga ya Banyak Karena gak terlalu keliatan loh bedanya Iya Iya kan Ini gak di jual Enggak Susah 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 Kita bukan showroom sih Oke kalau GK sih ini GK sih ini Ini gak ada grillnya gitu om Lagi proses dibangkitkan dari kubur Oh Enggak setengah jadi aja gini om Lo bisa jalan om GKlas GKlas Om ya satu lah om GKlasnya om Siap Tinggal kondisikan om Dan ini Aduh Aduh Ini adalah versi Eagle W126 Dulu pernah punya om Pernah punya Akhirnya terpaksa dijual Karena ada keperluan 300L 300L Iya Ini sama juga 300L juga Ini 300L juga Aduh sama Dan ini adalah versi Ini setelah facelift nih Jadi W126 itu ada Yang sebelum facelift Lampu American Lampu American ya Lampu American Ini setelah facelift Lampu American yang begini Kalau yang sebelum facelift Dia agak misah Dia punya rumah sendiri Bener kan ya Ini celong Lebih celong Bener Aduh Tuh om Rasanya yang sebelum facelift Sama setelah facelift Itu agak beda jauh Di bagian rem Di bagian rem ya Rem sama suspensi Rasanya Bener-bener beda Ini jok belakang elektrik kan Yip Betul Enak banget mobil ini Enak sekali Gak enaknya panjang Enggak Panjangnya masih oke om Bener deh Panjangnya masih oke Di bagian sebelahnya ya Ini Ini coba kita lihat Ininya Oke ini adalah rover Bener gak Ini rover Aduh ini mobil apa ini Ini mobil apa ini Enggak bukan yang ini Ini FJ Yang ini Ini mobil apa Cabrio Cabrio Cabrionya hardtop ya Ada double juga nih Wow Wow Ini adalah Ini adalah Ini adalah Ini Ini cara Ini bukanya jadi Dicopot hardtopnya gitu Iya Dicopot Hardtopnya dicopot Nanti pasang Softtopnya Oh softtopnya dipasang juga Boleh liat dalemnya om Ini 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 Pencet Pencet ya Keren Gak apa-apa Gak apa-apa Ini acceptable sekali berantakannya Bener-bener Ini Ini langka sekali Namanya Viat apa ini om Ini 850 Spider 850 Spider Populasinya di Indonesia Pasti sedikit sekali Setau saya Mungkin kurang dari 10 unit Di luar pun Populasinya Sangat sedikit Kalau nyari literatur Gak-gak susah Terus nyari Seperpantai gimana Hunting Hunting Lanjut lagi ke dalam Udah bapak-bapak mekanik Halo Ini bunder Lagi dibangun Jadi ngerjain apa aja sih om Restorasi berarti Ngecat juga ngerjain sini Untuk ada oven Iya Kita ngerjain semua hal Yang berhubungan dengan mobil lah Dari Enjin Body repair Interior Ya interior juga ya Jadi yang buat Semua mobil jadi bagus Ini perlu restorasi sekali Nih Tersangat Karatnya makannya Luar biasa Oke kelas lagi Dan yang ini Short wheelbase Ini gak dijual om Oh punya orang Ini punya orang Jadi yang dijual yang mana om G-Class G-Class om G-Class itu Butuh gitu Karena gini Punya kenangan juga Dengan G-Class gitu ya G-Class itu Dulu orang tua pernah punya Terus kita Road trip Jakarta Surabaya Terus di Di paling belakang itu Ini bisa dibuka gak? Atau gak gak? Ini di Bandor Bintunya bandor Ya jadi di belakang Itu Jok dengkul-dengkulan Dilipat Terus taruh kasur Seperti biasa Kalau kita long trip Dengan anak-anak Betul Nah waktu itu Saya tuh tidur Di bagian situ Buat tidur aja Capek Surabaya Loh gak capek Tidur aja Gak tau dikasih Obat tidur Mau orang tua Atau gimana gitu Itu memang Nyaman nya G-Class Buat anak-anak Makanya Itu gak ada kenangan itu om Jadi Pengen sekali Punya lagi Gitu Pengen sekali Hercanya udah Sudah Sekarang ini Mengerikan Mengerikan sekali Makanya Kalau Ada satu yang mau Dilepas gitu om Siap om Kalau ada Yang ada disini Yang ada Yang parkir di depan Selesaikan secara adat Katanya Tang-tang di Bali Kami mendapatkan informasi Bahwa Ini G-Classnya Miliknya Cowawan Ya Ya Udah lah Lepas lah Tawan Ini G 300 G300 Berarti tahun 90an Ya Ini tahun 97 97 Boleh liat dalem ya Wah 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 Dulu tahun 2000an awal Saya ditawarin nih G-300 ini Ini kan mesinnya Mesin-mesin 300 E kan Mesin boxer Betul 150 juta Terus kemahalan tuh rasanya dulu Yang dulu tuh udah di retrim Jokulit Jokulitnya bagus sekali Tapi retriman Ini kaki Masih pegelnya Masih terasa Gara-gara gunung batur Tuh kan Enak kan Terus ya Masih zaman dulu juga rasanya gitu Karena Pedal remnya Sama pedal gasnya Itu rasanya jauh banget Jadi Mindahin dari Kaki dari gas ke rem Itu gak bisa Gak ngangkat Tumitnya Harus begini Istri saya tuh seneng Lama G-Class Kata dia gagah gitu Om Ya kan apinya G Itu kan gagah Oke gagah Ya bener juga Masa gak di jual Buat kawan Nanti kita Ngomongin Repet Iya loh Ini penonton Pasti pengen liat Ada Motomobi G-Class Pasti deh Siap om Sedih Gara-gara kehilangan eagle Jidak harus ada G-Class G-Class itu gak terlalu langka Di Indonesia Tapi Selalu ada tempat di hati Ya Sama seperti line cruiser Ya line cruiser itu bukan barang langka Tapi selalu ada tempat di hati Ya kan Luar biasa Yaudah Hasilnya nanti next next video Kalau misalnya Berhasil nawar Ya Dan akhirnya dikasih Nanti akan ada videonya sendiri Kalau gak ada videonya Berarti gak berhasil Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe channel Motomobi Omobida Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya Share video ini di seluruh dunia Melalui sosial media anda Dan ini ada instagramnya Ada Ini dia instagramnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton